Hai Sobat Makan Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei Bagi Sobat yang ingin melihat secara urut, Sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat Di sana sudah Mimin urutkan chapternya Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa loncengnya juga Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang Lihat dikit-dikit juga boleh Kita lanjut alur cerita Manga One Punch Man Garapan One Sensei pada chapter ke-101 Pada chapter sebelumnya, kita disuguhkan pertarungan epik antara kakak beradik pengguna Esper Yaitu Tatsumeki dan Fubuki Walaupun di akhir scene Fubuki mengalami kesulitan akibat kekuatan Esper kakaknya yang tidak tertandingi Namun dengan tekadnya yang kuat, ia mampu melawan kakaknya dengan sisa-sisa kekuatannya Akankah Fubuki dapat menang dan melepas belenggu ketidakadilan dari kakaknya? Ya entahlah Kemudian di scene kemarin juga diperlihatkan akibat efek pertarungan dari dua pengguna Esper ini Penjara yang menahan para monster dengan level bencana iblis pun terlepas Dan Saitama yang sial pun harus berhadapan dengan para monster level iblis Sekaligus menjaga saikos dan sipir penjara Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Mari kita bahas Di awal scene, diperlihatkan amukan dari monster ulat berkepala ganda yang sebelumnya ditemui oleh Saitama Monster itu akan menyerang Saitama Saitama dengan wajah polosnya melawan monster level bencana iblis itu dengan mudah Eh, jangan Kata Saitama Mencegah serangan monster level bencana iblis pun Saitama kayak mencegah anak bayi yang mau merebut HP Eh, jangan Kemudian Saitama pun menghempaskan monster dua kepala itu ke lantai hingga monster itu kembali ke lantai bawah Kami sedang sibuk disini Kembalilah lagi nanti Kata Saitama Monster ulat itu pun terkapar tak berdaya dibuat Saitama Nampak di lantai bawah itu terdapat monster-monster yang lebih banyak dengan level bencana iblis Melihat lubang besar dan ada seseorang yang ada di atas mereka Para monster itu berkata Ha 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 Sepertinya para pahlawan sudah kembali beroperasi Turunlah, ayo main Ya, kalau kau tidak mau turun kita akan naik suatu saat Saatnya mandi darah Pista kematian Teriak monster Saitama yang diprovokasi oleh monster di bawahnya Hanya diam dan mendengarkan ocehan dari para monster Dan dengan polosnya ia tiba-tiba melompat turun ke lantai bawah untuk menuruti permintaan dari para monster itu Melihat Saitama yang bersikap bodoh Para monster itu pun berkata Dia benar-benar turun ke sini Apakah dia bodoh? Ha 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 Dia tidak tahu apa yang ada di sini Kata para monster Kemudian dengan melihat situasi yang sedang ada konflik keluarga antara Fubuki dan Tasumaki Saitama memperingatkan para monster itu dengan berkata Jangan menambah luka yang sudah ada Aku sudah sangat muat dengan ini Para monster yang merasa mereka telah diremehkan oleh Saitama itu pun Tiba-tiba menyerang Saitama dengan membabi buta Guberak, guberak, gelubuk-gelubuk, kelontong, der Dan sudah dapat diprediksi Saitama dengan mudah membasmi semua monster buas itu dengan mudah Dan para monster itu pun dibuat hancur lebur seperti tape Dan scene berpindah kembali ke lantai atas Pertarungan antara Tatsumaki dan Fubuki masih berlanjut Dan belum menemui titik terang Fubuki yang terlihat letih karena banyak mengeluarkan tenaga pun berkata Aku, aku berhasil Aku melemparkan semua kekuatanku ke sana Aku yakin Menyerangnya dengan seranganku saat perlindungan pesaikisnya tidak ada Dan dia benar-benar tanpa pertahanan Tapi mungkin Aku terlalu berlebihan Kata Fubuki Namun Fubuki terlalu cepat mengambil kesimpulan Ia tak sadar bahwa lawan yang ia hadapi saat ini adalah kakaknya Yang telah kita tahu kakaknya itu memiliki kekuatan esper yang jauh melebihi dirinya Fubuki sempat dibuat khawatir dan mengira jika kakaknya akan terbunuh akibat Fubuki terlalu serius melawan kakaknya Tapi pada kenyataannya Tatsumaki tidak menerima dampak apapun Bahkan terluka akibat goresan kecil pun tidak dialami Tatsumaki Setelah asap yang timbul akibat efek serangan Fubuki itu hilang Terlihat jika Tatsumaki hanya berdiri mematung dan tidak berpindah dari tempatnya Kemudian bukannya Tatsumaki melawan balik Fubuki Justru Tatsumaki menjelaskan tentang teknik yang dilakukan oleh Fubuki itu terdapat kesalahan Lantas Tatsumaki pun menjelaskan kepada Fubuki Jika saat Fubuki menggunakan kekuatan espernya untuk menggerakkan udara dengan tujuan mengganggu kekuatan dari Tatsumaki Fubuki lepas kendali saat melakukannya Fubuki pun dibuat terkejut oleh pernyataan kakaknya Namun Fubuki mendengarkan penjelasan dari kakaknya itu dengan cermat Lalu Tatsumaki melanjutkan jika Fubuki yang sekarang sangat berkembang dengan baik Tatsumaki pun menarik kembali kata-katanya yang mengatakan jika Fubuki adalah seorang yang lemah Dan ia mengakui jika Fubuki sangat kuat dan bangga dengan perkembangan Fubuki Lantas Fubuki merasa senang akan pujian dari kakaknya Ia merasa berhasil mengalahkan ego kakaknya Fubuki pun kemudian berkata kepada Tatsumaki Lalu kau akan meninggalkanku sendirian Kau tidak akan mengganggu kehidupanku lagi kan? Kata Fubuki Mendengar perkataan dari Fubuki Tatsumaki merespon dengan berkata Aku khawatir jika aku mengambil hubunganmu yang berharga Maka hatimu akan sedih Tapi kau memang adik kecilku Kau tidak selemah itu Kata Tatsumaki Padahal kalau dilihat-lihat loh Yang kecil itu malah Tatsumaki loh Fubuki itu besar coy Besar sembarangnya Fubuki pun merasa sangat senang akan pernyataan dari kakaknya itu Perjuangannya selama ini tidak sia-sia Dan ia merasa terbebas dari belenggu kakaknya yang otoriter Namun apa yang didengarkan Fubuki dari kakaknya itu belum berakhir Lantas Tatsumaki melanjutkan perkataannya Dan sekarang aku yakin Kau tidak butuh teman Fubuki Tatsumaki Tatsumaki kemudian berencana akan menghabisi tim Fubuki Melihat kakaknya yang masih bersikap mengatur dirinya Fubuki bertindak untuk mencegah keegoisan dari kakaknya Dan tiba-tiba Tatsumaki mengeluarkan kekuatan espernya dengan berkata Aku sangat senang pada adik kecilku yang pemalu sudah menjadi kuat Kata Tatsumaki Kekuatan Tatsumaki membuat bebatuan di dekatnya menjadi berterbangan Nampak jika Tatsumaki sangat serius akan menghabisi tim Fubuki Tatsumaki memiliki prinsip jika hidup berdampingan, ketergantungan, serta hubungan dengan orang lain itu tidak berguna Tatsumaki akan menghapus semua ancaman dari adiknya Sikap dari Tatsumaki itu nampaknya berlandaskan semacam trauma yang menghantui Tatsumaki sejak kecil Ketika Tatsumaki masih kecil Ia pernah dijemput oleh orang-orang misterius dengan pakaian nyentrik, dengan jas dan berkaca mata hitam Orang-orang itu menjemput Tatsumaki dari orang tua angkatnya Bukan hanya menjemput Orang-orang berjas itu seperti membeli Tatsumaki dari kedua orang tua angkatnya Karena Tatsumaki tidak akan dikembalikan Dan orang tua angkatnya diberi sejumlah uang Alasan orang-orang berjas itu menjemput Tatsumaki karena mereka mengetahui jika Tatsumaki memiliki kekuatan esper yang kuat Dan mereka akan meneliti Tatsumaki dan melatih agar Tatsumaki dapat mengandalkan kekuatannya Sedangkan Fubuki yang masih berusia 2 tahun tidak dibawa oleh orang-orang berjas itu Karena Fubuki tidak memiliki kekuatan esper Namun jika kekuatan esper Fubuki itu bangkit Mereka akan menjemput Fubuki dari orang tua angkatnya Selama bertahun-tahun Tatsumaki diteliti dan diperiksa perkembangannya Perkembangan dari Tatsumaki semakin hari semakin menakjubkan Hingga para peneliti mengira jika Tatsumaki adalah monster Karena tidak mungkin orang normal memiliki kekuatan besar seperti itu Selama 3 tahun Tatsumaki berada di tempat penelitian yang sangat terpencil di tengah hutan Namun setelah 3 tahun dilatih dan diuji Para peneliti itu dibuat geram akan kemampuan Tatsumaki Sebab Tatsumaki tidak dapat menggunakan kekuatannya Akibat merasa geram dengan Tatsumaki Mereka pun kemudian mengerung Tatsumaki ke dalam sel hingga Tatsumaki dapat menggunakan kekuatannya Berhari-hari Tatsumaki berada di dalam sel penjara Kemudian bencana pun muncul dari tempat penelitian itu Monster buatan dari tempat penelitian itu pun lepas dan tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya Orang-orang di sana lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri Sial bagi Tatsumaki Ia tidak dapat lari karena ia berada di dalam sel penjara Tatsumaki kecil itu pun berteriak meminta tolong untuk diselamatkan Namun apadahaya Orang-orang di sana sudah lari meninggalkan Tatsumaki sendirian Dari situlah muncul pemikiran jika orang-orang hanya mau memanfaatkan kemampuannya saja Dan apabila Tatsumaki dalam kesulitan Mereka tidak memperdulikannya Oleh sebab itu Tatsumaki merubah menjadi seseorang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain Dan berusaha keras untuk mengembangkan kekuatannya agar ia tidak perlu bergantung pada orang lain Lantas prinsip itulah yang coba ditanamkan Tatsumaki kepada dirinya Dan ia akan menghabisi tim Fubuki yang ia anggap menjadi parasit yang menguras bakat Fubuki Fubuki yang sudah kehabisan tenaga pun tidak mampu menghentikan kakaknya Karena berusaha menghentikan Tatsumaki Fubuki dihempaskan ke dinding Gubrak Kemudian Tatsumaki berkata Aku tak mau kasar Aku hanya akan membuatmu tidur Saat kau bangun Kita akan mengobrol dengan lama Kata Tatsumaki sambil bersiap siap menidurkan Fubuki Dan tiba-tiba Tangan dari Tatsumaki dicegah oleh seseorang yang melakukan sesuatu Nampaknya itu adalah Saitama yang baru saja keluar dari lantai bawah Habis membahasmi monster-monster yang membuatnya jengkel Dengan tatapan tajam dan marah karena telah ikut campur dalam ursanya Tatsumaki berkata kepada Saitama Kau mau apa? Kata Tatsumaki Dan tiba-tiba Kedatangan dari Saitama itu pun membuat Tatsumaki marah Dan membuat pembahasan pada chapter ini pun berakhir Kampret Padahal udah seru loh Gak apa-apa Kita lanjutkan besok di chapter berikutnya Bagi sobat yang suka pembahasan ini Bisa tekan like-nya Dan jika tidak Bisa tekan dislike-nya dua kali Biar aneh gak rugi Jangan lupa komennya Agar memimpin bersemangat dalam membuat konten Dan yang paling penting Jangan lupa tekan tombol subscribe Supaya sobat-sobat tahu Update-update terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video selanjutnya Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax